Intro Halo guys, welcome back to my channel, back again with Mindri So, review video kali ini, aku bakal bahas Shopee hal lagi Nah, menjelang akhir tahun, parfum aku tuh udah pada abis Karena udah dipake di setiap occasion, setiap bulannya Jadi aku pengen repurchase lagi Dan sambil liat-liat, siapa tau ada banyak parfum yang baru Nah, untuk kalian yang udah ikutin aku lama Pasti tau banget aku punya satu toko kesayangan untuk parfum Yaitu yang namanya Saka Perfume Aku bakal cantumin disini entah kalian, siapa tau kalian juga pengen cek Kemarin tuh aku lagi iseng-iseng kan guys Aku scroll instagramnya, dan aku cek tuh Shopee-nya Gila, sekarang tuh udah berkembang banget Packagingnya juga udah berubah Dan banyak banget varian baru, bikin aku penasaran banget guys Kalo gitu, let's get start this video Pasti kalian penasaran gak sih, kenapa aku tuh pilih Saka untuk jadi parfum aku guys Karena Saka itu bisa memenuhi kebutuhan daily perfume aku Dan yang bikin aku suka, dia tuh gak cuma mendem di baju doang Jadi dia bisa bikin orang lain notice kita Itu tuh, wanginya tuh wangi kita gitu By the way, kemarin ya, pas aku pergi ke dokter gigi Ini tuh bikin aku seneng banget Jadi sambil dia kan benerin mulut aku gitu kan guys, dokternya Dia bilang kayak gini Kamu wangi banget, parfum kamu apa? Demi, bener-bener Dia tanya aku kayak gitu Dan aku seneng banget sih Akhirnya aku still juga Jadi kan rata-rata orang bakal nanya Aku tuh pake baju dari mana, beli di mana gitu Ya aku kasih liat aja kan video-video aku Nah kali ini, aku seneng banget kalo dibilang wangi Gatau kenapa, itu another of happiness Kalian sama gak sih kayak aku guys? Kayaknya udah kepanjangan intronya Kalo gitu, kita langsung mulai aja ke videonya Untuk packaging Saka yang sekarang Modelnya seperti ini guys Menurut aku bagus banget Karena memang ini clean modelnya Minimalis Tulisannya juga cuma satu ini doang Dan warnanya ijo Itu bener-bener menyesuaikan banget Sama dia yang lebih suka kayak daily perfume gitu guys Ini keliatannya yang santai aja Tapi tetep keliatan elegan dan ada boldnya Terus packagingnya juga kalian bisa lihat Di bagian atasnya sekarang udah tersegel sampe ke bawah kayak gini Jadi super secure kalo dalam pengirimannya guys Terus bagian belakangnya ini tuh enaknya Yaitu dapet tester yang tadi aku bilang guys Nah kalo tester ini kalian bisa pilih Atau kalian pengen random aja juga boleh Nah disini testernya juga gampang Travel size gitu bisa dibawa kemana-mana Nah Saka ini punya dua volume guys Jadi yang pertama 35ml Satu lagi tuh yang 60ml Kalo 60ml mungkin kalo kalian udah cobain yang 35ml Terus udah kebiasa sama wanginya dan lebih suka sama wanginya yang mana Kalian tinggal pilih Cuman kalo aku pilih yang 35ml Karena ini semua adalah varian baru yang pengen aku cobain Penasaran banget guys wanginya bakal kayak gimana Kalo gitu kita langsung mulai aja ke parfum yang pertama Guys emsessornya ternyata ada dua parfum yang 60ml yang aku pesen Karena aku pesennya tuh tengah malem guys Jadi aku scroll tinggal pencet-pencet doang Dan akhirnya pun datang Ada yang 60ml dong Oke aku bakal tunjukin ke kalian Mumpung bisa dibandingin ya Kalo yang 60ml tuh segede ini kira-kira Ya masih oke lah gitu di grip tangan aku Kalo yang ini yang 35ml guys Kalian bisa liat kan gedenya Dan warnanya kalo yang satu tuh dia lebih coklat gitu Yang satu coklatnya tuh lebih muda gitu Mungkin ya beda-beda aja pas dapet kayunya guys Jadi dia packagingnya kalo bagian dalam dia kaca gitu Terus bagian atasnya dia kayu Dan ada tulisannya disini Labelnya menurut aku konsisten banget Sama kayak kotak di depannya Bagian atasnya ada tulisan Saka Oke gitu aja Kalo gitu aku lanjut lagi untuk reviewnya guys Jadi yang pertama aku tuh pesen yang Carmelia ini Ini adalah salah satu parfum yang menurut aku Wanginya enak banget Dari aku liat top notes Terus middle notes Sama base notesnya aja tuh aku udah suka banget Cara bukanya tinggal ditarik kayak gini ya guys Terus modelnya masih sama kayak dulu sih Lucu banget Dia di spray gitu Dan sangat-sangat clean sih Jadi ya memang keliatan dalamnya tuh warna apa Oke kita langsung coba aja Aku pake karton kayak gini seperti biasa Kita coba semprot ya guys Hmm wanginya enak banget Kalo yang Carmelia ini menurut aku Lebih untuk nunjukin true beauty kita Bener-bener kayak menggambarkan diri kita aja gitu guys Terus wanginya itu kayak fresh juga Ada freshnya Ada creamy-nya powdery gitu Enak banget lah pokoknya Kalian bisa bawa ini sehari-hari Karena wanginya tuh kayak floral gitu guys Jadi untuk daily perfume tentunya sangat enak Bisa dibawa ke banyak occasion Atau kalian yang pengen ke yang deket-deket aja Main sama temen Ini cocok banget guys Untuk pake OOTD-nya menurut aku Kalian tinggal pake kayak jeans Terus bagian atasnya itu oversized shirt Ini bakal cocok banget buat kalian Kalo yang Carmelia ini Aku kan pesennya di 60 milia guys Jadi harga itu Rp. 164.900 Siapa tadi ada diskon Dan fix please Arus banget ambil yang ini guys Gila wanginya masih enak banget dong Ini aku satu semprot aja loh guys Kalo kalian semprotin di beberapa titik gitu ya Di badan kalian Pastinya orang lain tuh pasti nyium gitu Dan bakal notice itu tuh wangi kita guys Oh my god I really love it Ini adalah orang yang menurut aku cheerful banget Orang yang kayak seneng Dan setiap ngobrol sama siapa-siapa tuh Keliatannya ramah gitu loh Oke Terus juga ini EDP Jadi dia bakal tahan lama banget Kurang lebih 6-12 jam Gak cuman di badan Dia juga bisa nempel di baju kita guys Oke segitu dulu review untuk parfum yang ini Kita lanjut lagi yuk Untuk parfum kedua Aku pesen yang namanya Nashville disini Botolnya sama Cuman gemoy banget Menurut aku tutupnya tuh segede Dari si belingnya ini loh guys Oke kita buka aja Langsung cobain Gila sih satu semprot aja Wanginya tuh bakal langsung ketara banget gitu guys Wah aku inget sesuatu dari wangi ini sih Kalian tipe yang inget sesuatu dari sebuah wangi gitu gak sih guys Kayak wangi ini Kejadian ini gitu Ini adalah wangi yang ngingetin aku sama waktu aku kecil dulu Karena dia gak terlalu sweet Gak terlalu floral Jadi di tengah-tengahnya sweet and fresh gitu guys Bener-bener secinta itu Ini cocok banget untuk kalian yang punya kepribadian easygoing Terus kalian yang warm Terus orang yang super cheerful Teramah Dan kalo kemana-mana Kalo ngobrol sama orang tuh keliatan smart gitu guys Hmm Wanginya enak banget Menurut aku ini lebih cocok untuk occasion pagi sih Kalian tinggal pake Baju yang gimana ya Baju yang casual aja OTD Pake kulot gitu Bagian atasannya bisa pilih Kayak blouse putih mungkin Kira-kira kayak gitu sih guys Harganya Kalo yang kecil kan tadi aku udah bilang ya 114.900 Oke guys Segitu dulu Kita lanjut lagi ya guys Guys Kita lanjut lagi Jadi ini adalah yang ketiga Namanya Montpellier Aku gak tau cara bacanya Dan gak tau ya ini bahasa apa Warna rada sedikit kuning gitu Kita langsung coba aja Oke Kita coba Beberapa semprot aja Jujur ini dari tadi satu semprot aja loh guys Tapi wanginya tuh udah enak banget Dan nempel banget Hmm Wanginya enak banget Aku rasanya gak bisa stop ngendus Karena enak banget Wanginya itu campuran antara Sweet Floral Fresh Kayak di tengah-tengah itu Dan jujur Ini adalah yang namanya Jatuh cinta pada endusan pertama guys Menurut aku Cewek yang pake ini Itu yang elegant gitu Yang berprinsip Kalo ngomong sesuatu itu Berkarakter Orang tuh bakal selalu inget sama dia Dan yaudah Pasti selalu inget wangi dia sih Karena ini adalah love at first sight Terus juga bakal bikin jatuh cinta Pada endusan pertama juga guys Itulah yang kira-kira bisa aku gambarin Dari si Montpellier gitu Dan aku gak nyesel sama sekali Beli 60 milinya guys Menurut aku harus banget beli 60 milinya Untuk yang ini Oke lanjut lagi deh Oke guys Jadi yang selanjutnya Karena sebelumnya tuh Kayak parfum cewek gitu kan Aku pilih yang unisex Bisa dipake cewek maupun cowok Ini adalah Minx namanya Kita langsung coba aja ya Siapa tau dia cucok meong juga Walaupun dia unisex Aku jujurli jarang banget suka Wangi parfum cowok ya guys Cuma kalo unisex Aku gak tau juga deh Aku tau banget Ini wangi yang aku suka Namanya adalah Sandalwood Dia wanginya sedikit Kayak woody-woody gitu loh guys Kayak ada wangi kayu-kayunya Tapi super menenangkan Dan jujur aku punya Satu parfum yang mirip sama ini Tentunya harganya gak affordable sama sekali Dan dia harganya tuh bisa sampe jutaan Jujurli Tapi yang ini Mirip banget Enak banget Dan aku yakin ini bakal tahan lama Bahkan ini bisa dipake buat ruangan sih Menurut aku Apalagi bener lagi Christmas Wanginya tuh cocok banget Untuk Christmas vibes gitu guys Kalian bisa pake Buat cewek maupun cowok Walaupun cewek ya Tapi aku suka wangi ini Aku tuh gak terlalu suka yang kayak mask Yang terlalu wangi banget gitu loh Tau gak sih wangi cowok? Aku kurang suka Kalo yang ini tuh masih bisa banget Dipake cewek maupun cowok Dan cowok yang pake ini tuh Keliatannya kayak warm Terus kalo ngobrol sama orang tuh Kayak sopan rapi gitu loh guys Ya kira-kira kayak gitulah ya Guys Jadi Untuk yang ini Namanya adalah Bianca Jadi Bianca ini Salah satu nama temen aku Yang super keren Dia elegan banget Kalo jalan Orang tuh selalu langsung nengok ke dia Karena kayak cantik gitu Tapi Apa ya Kalo misalnya bawa barang Gak keliatan berat Padahal barangnya tuh banyak Ngerti gak sih? Kayak flawless banget gitu lah guys Gila malah curhat tentang temen gue Udah kita langsung coba aja Jadi yang Bianca ini Adalah tulisannya Aku tuh suka banget Ini adalah salah satu parfum Yang aku banget guys Hmm Jadi wangi ini tuh Lebih ke Wangi yang buah sedikit Tapi lebih banyak freshnya Lebih banyak yang floralnya gitu guys Cocok banget untuk kalian pake Di ruangan Terus kalo misalnya kalian pengen menghadiri Wedding yang di Bali gitu loh Yang di luar-luar gitu lah guys Wanginya enak banget Dia lebih ke fresh gitu Dan wangi bunga banget lah Kalo kalian pake ini Tinggal pake kayak dress Yang lebih warna warm Terus pake OOTD Yang warnanya tuh pastel-pastel Ini cocok banget guys Dan aku suka banget Wangi-wangi floral Pokoknya kalo disuruh pilih dari semuanya ya Aku tuh pilihnya kayak floral Kalo gak sandalwood gitu loh Kalo tipe aku Gak gitu terlalu suka yang fruity-fruity Yang manis gitu Tapi jujurly Ini wajib banget untuk kalian punya Karena pengen ngedus terus Ini salah satu kecintaan aku sih guys Untuk parfum terakhir Aku pesen yang namanya Ilora guys Ini aku pesen 35ml Karena dia ada efek sweetnya Jadi aku pengen tau dulu Kira-kira bakal kayak gimana Oke kita langsung coba aja ya Aku dua semprot ya guys Ini kayaknya bakal nendang banget Oke langsung coba Jadi wangi Ilora ini tuh Lebih untuk yang masih muda sih Menurut aku Karena dia lebih ke sweet Terus milky dan floral Gabung jadi satu Jarang banget menurut aku Ini gak pasaran sama sekali Wangi milky guys Jadi ada sedikit wangi-wangi susu gitu Tapi gak cloying sama sekali Dan enak banget wanginya Kalian tau sendiri Tadi aku baru bilang Kalo aku gak suka banget Sama wangi yang kayak manis-manis gitu guys Tapi ini not too sweet Jadi wanginya masih elegan banget Kalo kalian pake Dan bisa dibawa ke acara malem Kalo kalian pengen pake dress Gitu kayak long dress Pake ini masih cocok banget Apalagi kalian pengen ke sweet 17 ya Please banget beli yang ini guys Cocok banget buat anak-anak muda Dan kalo kalian yang suka sweet scent Kalian tolong beli yang ini Oke Wanginya enak pol Gila sih Makin lama saka Makin T-O-P-B-G-T Menurut aku Karena scentnya Semua setelah disemprotin Mau berapa semprot pun Wanginya tetep summer bug Yang enak banget gitu loh guys Dia sama sekali Gak ada yang nusuk hidung Sampai Gitu Gimana aja jelasinnya Pokoknya enak banget lah Buat ruangan juga menurut aku Bakal ramah di hidung guys Oke Segitu dulu aja video dari aku hari ini Semoga kalian bisa suka Dan kira-kira bisa menggambarkan Parfum mana yang cocok sama kalian Dan menurut aku semuanya Masih affordable banget ya guys Buat daily use Apalagi dia tuh 35 sama 60 mili guys Jadi memang itu cukup banyak Untuk kalian pake sehari-hari Dan pengen di retouch-retouch terus Juga gak bakal gampang habis Nah yang positifnya lagi Kalian bisa liat sendiri deh Bintang dari toko ini Menurut aku Hmm gila deh Pokoknya semuanya rata-rata Bintang 5 Memang dia tahan 6-12 jam EDP Dan udah terbukti gitu loh Karena dari dulu Kurang lebih udah setahun atau dua tahun gitu Aku Semua parfumnya saka guys Acungin jempol banget pokoknya Nah itulah review dari aku Thank you so much for watching this video Semoga bisa bermanfaat ya guys Buat kalian Dan jangan lupa ya guys Untuk pantengin diskon Dari si saka perfume ini Karena kemarin aku pesennya gak diskon guys Semoga kalian bisa dapetin diskon Dan gak pasaran loh guys Wangi-wanginya Oke segitu dulu dari aku Kalian langsung check out di bawah sini aja Linknya semua udah aku cantumin di bawah And for the last Jangan lupa untuk like, comment, subscribe Untuk channel aku Kalian bakal suka video ini And I'll see you in my next video Bye